Selamat datang teman-teman di Praktikum Jemuraya Permukiman acara 3 Central Place Theory. Perkenalkan saya Akbar Abdul Rahim akan memandu teman-teman semuanya di Praktikum Jemuraya Permukiman acara 3 sebagai berikut. Tujuan dari Praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu memahami pola permukiman melalui panas ke daerah keempat, pusat atau Central Place. Definitif umum dari Central Place Theory menjelaskan mengenai pola peruangan suatu wilayah yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan pilih lingkungan untuk membentuk suatu pola permukiman dan pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Kemudian kedudukan Central Place Theory itu ada syarat penentuan lokasi permukiman optimal, itu ada empat. Yang pertama adalah adanya lokasi atau lahan, atau adanya ruang. Yang kedua, sumber daya yang mendukung. Yang ketiga, kalau masyarakat atau adanya suatu penduduk. Dan yang keempat adalah fungsi kaitan ekonomi dan mudanya. Dari empat syarat tersebut, maka lahirlah berbagai teori lokasi. Salah satunya itu adalah Central Place Theory yang dipunggulkan oleh Walter Cliff Staller, beratang 1933 di Jerman Selatan. Central Place Theory ini menggunakan penegasan geografi kompleks wilayah yang itu menggabungkan antara dua pendekatan lainnya, yaitu adalah ekologi dan juga spasial atau peruangan. Kemudian dijabarkan kompleks wilayah itu terdapat dua penciian. Yang pertama adalah pola peruangan dalam suatu regional wilayah, dan adanya permintaan serta pernawaran barang di setiap wilayah. Kemudian keterkaitan dalam Central Place Theory, dan salah satu faktor yang menjadi landasan dalam Central Place Theory itu adalah adanya kegiatan ekonomi, terkhusus adanya Sabti dan Jimen atau PNDR Barang dan Jasa. Habis itu terbentuklah peranan politis ekonomi dan adanya hubungan sosial ekonomi, lalu terbentuklah pusat pelayanan baru. Nah, dari pusat pelayanan baru maka terbentuklah kondisi fisik lingkungan, yaitu adanya kantong-kantong penduduk baru, kemudian membentuk suatu permukiman baru, dan adanya pola permukiman. Nah, pola permukiman tersebut dapat dianalisis melalui pola peruangan dan tambahan kota, yaitu melalui hirergi kota. Maksudnya utama dalam teori Central Place, yaitu tadi sudah yang dijelaskan, maksudnya faktor utamanya itu adalah ekonomi, yaitu adalah sapli negimen, maksud kemenuhan barang dan biasa, yang menyebabkan ada interaksi ketergantungan antar wilayah, kemudian lahirlah suatu range dan threshold. Ini maksudnya range atau jangkauan itu merupakan batas-batas luar atau jarak dari wilayah pasar yang mampu ditemukan oleh masyarakat untuk memulai pelayanan jasa central. Artinya apa? Artinya adalah kemampuan satu masyarakat untuk pergi atau untuk jangkauan suatu wilayah itu untuk memiliki butuhan jasa dan pokok jasa dan juga barang putan-putan lainnya itu adalah sejauh jangkauan atau sejauh range-nya. Mereka ada di sebut dengan threshold atau membatas, yaitu tingkat permintaan minimum yang diperlukan untuk mendukung pelayanan jasa dan lingkup permintaan. Artinya apa? Ketika mendidikan suatu pusat sentral atau pelayanan ekonomi baru, itu harus memperhatikan adanya jumlah penduduk, karena jumlah penduduk itu mengalami tingkat permintaan minimum yang diperlukan. Seperti itu. Kemudian ini visualisasi yang trapezori, yang sebelumnya range sama threshold itu adalah bentuk lingkaran, karena ketika dalam bentuk lingkaran itu akan terjadi tumpang tinggi, ya teman-teman. Akan terjadi tumpang tinggi seperti ini. Kemudian dibentuklah heksagonal, yaitu range yang tumpang tinggi dibagi antara kedua pusat yang sering berdekatan. Kemudian tiap pelayanan memiliki order masing-masing. Nah, setelah itu maka akan terlahirlah suatu kompresitas pola permukiman atau peruangan yang ini terdiri dari nokta-nokta yang berbeda tingkatannya, ada dari philis, ada pusat sentral yang low, ada yang high order sentral place, dan sebagainya. Kemudian ada hirarki dari tempat sentral, ditunjuk dari luar skala channel yang terpengaruhi. Ada tiga hirarki, yang pertama adalah tempat sentral di hirarki 3 atau di studen K3, yang kedua tempat sentral berhirarki 4 atau di studen K4, dan tempat sentral berhirarki 7 atau di studen K7. Dari gambarnya sebenarnya teman-teman sudah bisa memahami, karena kan dilihat dari pintu dari luar kawasan yang terpengaruhi. Untuk yang ketiga contohnya itu berupa pasar atau tempat kepenanjaan, menyediakan barang-barang konsumsi bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya, sering disusui kasus pasar optimal, memiliki pengaruh seperti geologian dari wilayah tetangga sekitarnya yang berbentuk heksagonal, selain memengaruhi wilayah yang sendiri. Jadi, dia memengaruhi wilayah yang sendiri satu bagian, kemudian seperti geologi belah di sekitarnya. Kemudian tempat sentral berhirarki 4 itu contohnya adalah rupa lalu lintas atau transportasi, terminal dan sebagainya. Memberikan rute lalu lintas yang official, sering disebut sebagai situasi lalu lintas optimum, memiliki pengaruh setengah bagian dari wilayah yang lain di sekitarnya yang berbentuk heksagonal. Jadi, dia mengaruhi, dia memasuk seluruh wilayah itu sendiri dan setengah dari wilayah di sekitarnya yang berbentuk heksagonal. Kemudian tempat sentral berhirarki 7, ini yang semuanya total adalah pusat pelayanan berupa pusat pemerintah kota. Tepat-tepat bisa lihat apakah wilayah yang di wilayah masing-masing teman-teman itu, pusat pemerintahnya itu terletak pada lingkup K7 atau B2. Itu terkait dengan menyediakan pelayanan pemerintahan yang harus mampu menjangkau dan dijangkau kawasannya berada di dua kawasannya, sering disebut sebagai situasi administratif optimum, yaitu hasil penjumlahan kawasan tempat sentral dengan satu bagian kawas sekitar yang ada di jumlah 6. Jadi, dia menguasung seluruh daerah di sekitarnya dan juga menguasai daerahnya dia sendiri ini total. Seperti dikatakan oleh Walter Klisahler tadi, bahwasannya jika prosedara menduduk dan daya belinya sama baiknya dengan bentang alam, sumber dayanya, dan fasilitas transportasinya semuanya sama atau seragam, lalu pusat-pusat permukiman menyediakan layanan yang sama, menunjukkan fungsi yang serupa, dan lainnya area yang sebesar. Lalu, terdapat akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat permukiman dan pusat permukiman lainnya. Jadi, akan terbentuk wala yang cukup teratur dan seragam menurut Walter Klisahler. Nah, hasil praktikumnya, yang pertama adalah tabel sentralitas indeks dan order. Yang kedua adalah grafik yang order dan jumlah penduduk. Yang ketiga adalah kapil perhitungan order ke-3 dan ke-4. Yang keempat, tabel perbandingan yang order dan perhitungan dan grafik. Lima adalah satagram antara jumlah penduduk dan jumlah pengusuh pelayanan dalam kertas loggarit mid-block. Oke. Jadi, semuanya di sini teman-teman secara, apa namanya, secara online ya, tidak secara kertas. Maksudnya, tidak menggunakan kertas di perhitungan ini. Nah, habis satu tabel sentralitas indeks dan order. Teman-teman bisa lihat tabelnya di modul lima yang akhir. Nah, ini kan sudah diisi ya sebenarnya. Ini sebenarnya salah. Ini perhitungannya salah. Jadi, dihitung kembali. Total ada 55. Percamatan harus dihitung. Jadi, indeks sentralitas sama ring order. Jadi, indeks sentralitas rumusnya, kita lihat ini, adalah QP kali SP bisa percamatan. Apa itu QP? Apa itu SP? Teman-teman, scroll bawah. Scroll down di modulnya. Jadi, di sini terlihat QP itu adalah fungsi jenis pelayanan. Ada 1 sampai 43 jenis pelayanan. QP itu adalah nilai sentralitas. Berarti, untuk menghitung indeks sentralitas adalah SP dikali QP. Nah, bagaimana tahu SP-nya berapa, QP-nya berapa ini? Ini ada tabel jumlah fungsi pelayanan melalui kacamatan sekitar daerah Sinajara Harta atau 2015. Ini yang 1, 2, 3 yang di sini. Itu adalah kamar kacamatanya. Ini kan ada 55. Jadi, ada 55 tabel. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada SP, ada QP. Nah, jadi di yang ini itu adalah jumlah layanannya. Jadi, 1 itu tadi apa? 1 itu kalau gak salah toko kelontong ya. Teman-teman, ini kan. 1 itu toko kelontong. Jadi, di kecamatan pertama, kecamatan 1, eh kecamatan 1 mana? Nah, kecamatan pertama itu, itu apa? Godomanan. Di kecamatan Godomanan itu, toko kelontongnya ada 18. Berarti 18 x 2,2. ditambah 9 x 4,4 ditambah 17 x 2,4 ditambah 8 x 2,4. Kan ini jumlah SP-nya. Yang jumlah SP-nya adalah 8, 16. Jadi, ini kali ini, tambah ini kali ini. Jadi, 18 x 2,2. Karena nilai toko kelontong itu nilai JP-nya, itu adalah 2,2. Teman-teman isi semuanya, sampai penuh nih, desentralisasi yang teman-teman isi semua. Sampai nomor 55, ya. Menurut-menurut si semuanya tadi, caranya. Kemudian setelah teman-teman, desentralisasi yang sudah ketemu semua, kemudian teman-teman urutkan darian terbesar ke yang sesuai, yang lain, itu suatu ring order. Jadi, teman-teman nanti setelah diisi semua, terus urutkan di ranking darian terbesar ke sesuai, nanti kemudian di ring order. Yaitu HP yang pertama, ya. Itu yang pertama. Paham? Buka paham? Kalau belum paham, nanti bisa direnakan ketika praktikum berlangsung, ya. Kemudian ini yang kedua, HP, grafik, ring order, dan jumlah penduduk. Nah, kan tadi di tabelnya, itu kan teman-teman ada nih, di tabelnya ini kan ada jumlah penduduk, ya. Di sini ada jumlah penduduk. Nah, jika tadi teman-teman sudah mengisi indeks centralitas dan sudah diurutkan, kalau didapatkan ring order. Nah, dari situ, teman-teman bisa membuat satu grafik. Grafik ring order dari jumlah penduduk. Ingat ya, sumbu X-nya ring order, sumbu Y-nya sumber penduduk. Cuman di grafik biasa aja dibuat grafik kayak gini. Contohnya yang lebih seperti ini. Jumlah penduduk ada ring order. Dan HP nomor 3, itu tabel perhitungan order K3 dan order K4. Seperti ini, berarti order K3 dan order K4. Ini memang menghitung sampai order K6. Lebih baik menghitung hingga mendekati 0. Maksudnya, menghitung mendekati 0 itu apa? Sebenarnya itu teman-teman ini order-nya bisa order 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau bisa sampai order ke-12, ke-15, ke-19 itu bisa. Intinya saya mendekati 0, biasanya 0,0066. Itu paling kecil biasanya. Nah, N-nya yang digunakan adalah jumlah kecamatan yang digunakan. Tadi kan kita ada 55 kecamatan KDDI. Nah, itu yang digunakan N-nya itu 55. Jadi 55 dikurangi 55 per 3. Kalau ini ya 55 dikurangi 55 per 4. Nah, minimal itu teman-teman cuma menghitung sampai order ke-6 aja. Jadi ini masih berusaha sampai order ke-6. Minimal. Tapi kalau misalnya mau menghitung sampai mendekati 0, itu bakal lebih baik. Nah, kemudian di HP selanjutnya kan teman-teman ada tabel perbandingan ring order, perhitungan, dan grafik. Nah, grafiknya dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi teman-teman sudah membuat jumlah penduduk dengan grafik, jumlah penduduk dengan ring order. Nah, kemudian teman-teman kemudian bisa membuat, apa namanya, mesegmentasikan dari grafik yang telah dibuat ini teman-teman bikin order. Kan tadi teman-teman disuruh bikin minimal menghitung 6 order. Nanti teman-teman nanti harus bikin 6 beberapa segmen yang bisa menunjukkan itu ada 6 order. Kalau misalnya teman-teman bikin 12 atau sampai 11 order, nanti teman-teman nge-cut dalam cutnya, mau bikin segmentasinya 6-11 gitu. Nah, gimana cara menginsegmentasinya? Kan kita tahu, tadi kan order itu kan, order 1, order 2, 3, order 4, order 5, itu kan menunjukkan bahwa misalnya tingkat pelayanannya fasilitasnya yang gede lah. Nah, jumlah. Jadi kalau misalnya fasilitasnya itu ring ordernya tinggi, ring ordernya tinggi, berarti kan dia jumlah fasilitasnya banyak. Akibatnya jumlah fasilitas banyak, jumlah keduduknya juga banyak. Betul di order 1. Nah, tapi teman-teman nanti bisa aja di order 1-nya itu teman-teman pengennya di sini. Ya bisa, tapi nanti harus bisa dijelaskan di pembahasan kenapa milihnya di sini. Ini sebenarnya bisa. Nah, tapi gambarnya teman-teman bisa lihat ke, apa ya namanya, kesalahan karakteristik, apa namanya, lereng, tokoh, bukan tokoh, lereng sih ya. Kerasiknya itu teman-teman bisa perhatikan ya, ini akan semakin lagi walaupun nanti ada nai turun-nai turunnya, tapi kan bisa digeneralisasi kayak gitu. Nah, ini teman-teman bahasnya di situ, kenapa milihnya dari resultat situ, dari sini sama sini. Nah, itu HP nomor, lanjutan HP nomor 3, HP nomor 4-nya ini. Nah, tadi tabel perbandingan rank order berhitungan dari grafik rank order ke-3. Tadi teman-teman ngitung, misalnya di HP 3 itu kan teman-teman ngitung rank order ke-3, customer ke-3 maksudnya. Gerasi ke-3, itu ada satu nilainya 14,67. Nanti di grafik teman-teman itu menempatkan order 1 itu dari rank order berapa, misalnya, misalnya kalau contohnya kan menempatkan order 1 dari rank order 1 sampai rank order 4. Berarti harusnya teman-teman menempatkan ini di sini. Maaf, bentar. Jadi begini. Berarti rank order 1 sampai rank order 4 itu adalah order 1. Karena order 2-nya berarti di geser. Kalau tadi cuma 6, teman-teman minimal 6, berarti cuma ngitungnya sampai nomor, sampai order 6, dan nanti grafiknya juga dari rank order berapa sama order berapa. Itu HP tabel nomor 4. Oke. Semoga paham ya. Kemudian HP 5 itu adalah, teman-teman buat satu graf antara jumlah penduduk dan jumlah fungsi pelayanan dalam karta slow-kari test log. Ini teman-teman buatnya dihasil aja. Ingat, sumbu X-nya itu adalah jumlah fungsi pelayanan, sumbu Y-nya adalah sumber penduduk. Mas, semoga fans. Nah, misalnya ada jumlah fungsi pelayanan, jumlah fungsi pelayanannya di sumbu Y, jumlah penduduknya di sumbu Y. Teman-teman buat semua, terus teman-teman masuk ke insert. Pilih card-nya yang kategor. All cards. Categor. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini. Oke. Karena tadi teman-teman harus disuruh untuk membuat logaritmik ya, teman-teman harus membuat kertas log-log terlebih dahulu. Nah, tapi datanya harus dibikin logaritmik dulu. Teman-teman klik yang ini, nilainya yang ini, aksesnya ini. Kemudian, apa namanya, format akses. Kemudian logaritmik ini dikentang. Yang bawah juga sama, yang fungsi sumbu X-nya juga sama, format akses. Logaritmik ini dikentang. Oke, jadi itu karena nilai 0 tidak bisa terhitungan di logaritmik. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, teman-teman kalau misalnya, apa namanya, tampilan laptopnya kayaknya saya, itu kalau mau lebih cepat bikin kertas semi-log sama trendline-nya, bisa pilih ini. Langsung jogi. Ada jumlah moda, ada trendline-nya. Tapi kalau misalnya secara manual, teman-teman bikin garis trendline-nya, klik aja di titik-titiknya ini, di nokta-nokta-noktanya ini, klik kanan, add trendline. Pilih yang menyiar. Untuk menambahkan, menunjukkan nilai regresi-nya dari logaritmiknya tadi, di display equation on chart, teman-teman contang. Display Rscord value on chart, teman-teman contang adalah nilai determinasi-nya, teman-teman contang semuanya. Kemudian bikin agar, apa namanya, agar kertasnya ini berbentuk kertas log-log, teman-teman klik aja di sumbu Y-nya, klik kanan. Setelah menangkan, kemudian add minor clicklines, ini udah, ini kertas log-log, tapi teman-teman kalau mau bikin kertas log-log juga sama aja, add minor clicklines. Ini udah jadi, bentuknya kayak gini, nanti juga judulnya ditambah sendiri, jangan lupa dikasih judul, dikasih keterangan dari sumbu, apa, ini itu apa, sumbu Y-nya itu apa, jangan lupa tambahkan lebih indah. Oke, kayak gitu. Nah, yang jadi pembahasan apa, yang jadi pembahasan itu, pertama, persebaran titiknya, teman-teman harus lihat persebaran titiknya itu seperti apa, kemudian dari nilai regresinya, ini kan nilai regresinya. Regresi sederhana sebenarnya bisa, ini harusnya lebih dari sini. Ini resisi sederhana, carinya gimana ya. Nah, resisi sederhana, itu Y sama dengan 72,092X, ini 74818, R2-nya atau konsantar determinasinya 0,9706. Kita lihat teman-teman lagi kembali ke awal, X itu adalah variable independent atau variable bebas, yang Y itu adalah variable dependent atau variable terikat. Oke, nah, jadi bacanya, ini adalah bawasannya, kita baca dari R2 dulu atau namanya konsantar determinasi, itu teman-teman kalikan 100%, jadikan hasilnya 97,06%. Bacanya gimana, jadi, artinya adalah 97,06% peningkatan jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh jumlah fungsi pelayanan, atau sebanyak ketika adanya peningkatan 1 jumlah fungsi pelayanan, jumlah penduduk yang meningkat itu sebanyak 72,092. Y itu secara keberadaan baca yang sebenarnya tahu, tapi kalau teman-teman lebih mau mengesklarasi, silahkan bonggung sendiri. Itu untuk HP nomor, HP nomor, HP nomor 5, itu gratis seperti ini, jadi di pembahasan, teman-teman bisa meningkatkan kembali. Oke, ini HP kelima, dan ini adalah data referensi ya, kalau teman-teman mau meningkatkan literasinya. Oke, segitu aja dari acara Praktikum Masa 5, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan atau masih belum jelas, silahkan tanya ke asesan praktikum masing-masing ketika praktikum berlangsung. Terima kasih. Terima kasih.